Bilang sama aku, Uti, kenapa mereka gak setuju sama hubungan kita? Aku gak mau kamu sakit hati karena keluarga aku, Mal. Gak apa-apa, aku bisa terima semuanya kok, tapi tolong kasih tau aku. Orang tua aku gak mau kita ngejaliin hubungan karena keluarga kamu ikut pesugihan, Mal. Mal, gimana antara elu sama si Uud? Jujur dah, gue jadi kepikiran soal kalian berdua. Gak enak banget suasananya jadi begini. Iya bener cuy, tadi gue nelpon si Uud nyuruh dia kemari, tapi dia nanya katanya disana ada siapa aja. Gue bilang dah ada si Kepin, gue sama si Jamal. Terus dia kagak mau kesini abis gue bilang gitu. Kayaknya dia gak mau ketemu sama lo deh, Mal. Guys, sebelumnya gue minta maaf ya gara-gara gue semuanya jadi begini. Kalian malah kena imbasnya juga. Lo gak salah apa-apa kok, Mal. Jangan ngerasa gak enak gitu, ah. Gue sama si Dugong mah, santai aja kok. Makasih ya, kalian udah mau ngertiin gue. Tapi ada yang harus kalian tahu, gue sama Kak Utik udah gak ada hubungan apa-apa kok. Hah? Kok bisa? Gara-gara si Uud apa gimana ini? Ah, gak kok. Kita putus karena orang tuanya Utik gak suka sama hubungan kita. Soalnya keluarga gue ikut pesugihan katanya. Sedangkan kalian kan tahu sendiri kalau bapaknya si Uud sama Utik itu guru agama di sekolah. Hal-hal yang kayak gini bertentangan banget sama kepercayaan mereka. Ya, sama kepercayaan gue juga bertentangan sih, Mal. Ya, iya juga sih orang kita masih satu kepercayaan. Gimana sih lu pada? Ya, sebenarnya bertentangan juga sih sama kepercayaan gue. Tapi mau gimana lagi guys, yang ngelakuin pesugihan itu kan orang tua gue. Mereka udah ngelakuin itu dari sebelum gue lahir. Gue tahu kok apa yang dilakukan orang tua gue itu bukan jalan yang benar. Tapi gimana pun mereka orang tua gue, gue gak mau mengatakan sesuatu yang bisa bikin mereka sakit hati. Bener juga sih, Mal. Kata gue mah yang bisa lu lakuin. Cuma berdoa sih. Sebagai anak yang baik, lu berdoa yang terbaik aja buat orang tua lu. Mudah-mudahan nanti orang tua lu kembali ke jalan yang benar. Iya, Gong. Kadang gue iri sama keluarga lo. Keluarga lo kaya raya tapi duitnya halal. Sedangkan keluarga gue kaya raya tapi duitnya hasil begitu, Wan. Tukeran aja ya, Mal. Soalnya orang tua lu gak pelit kayak orang tua gue. Yee, kok jadi ngelantur. Tapi, Mal. Apa sih yang bikin keluarga lo ikut pesugihan? Emang dulu keluarga lo semiskin itu ya? Sebenernya yang miskin itu bapak gue, guys. Dia cinta banget sama ibu. Begitu juga dengan ibu gue. Tapi, ibu berasal dari keluarga yang kaya raya dan kakek nenek gue orang terpandang di kampungnya. Hubungan mereka gak direstuin sama kakek nenek karena bapak gue dari keluarga miskin. Bapak udah berusaha dapat kerjaan yang lebih baik. Demi ibu gue, dia berusaha apapun. Tapi kerjaan yang baik aja bagi kakek nenek gue gak cukup. Mereka maunya ibu gue nikah sama anak orang kaya dari kampung mereka. Karena bapak dan ibu gue sama-sama gak mau dipisahin, akhirnya bapak gue memilih jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan supaya dia bisa dihormati dan disegani di kampungnya. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan restu dari kakek nenek gue. Bahkan, ibu gue mendukung apa yang dilakukan oleh bapak gue demi percintaan mereka. Seiring dengan berjalannya waktu, pesugihan bapak gue berhasil. Dalam waktu yang singkat, bapak gue bisa kaya raya dan disegani orang-orang di kampungnya. Sampai akhirnya kakek nenek gue merestui hubungan ibu dan bapak tanpa mereka tahu kalau bapak dan ibu gue sebenarnya ikut pesugihan. Dan sampai sekarang orang tua gue masih melakukan pesugihan itu. Waduh, gue gak bisa berkata-kata denger kisah orang tua lo, Mal. Emang ya kadang orang bisa ngelakuin apa aja demi cinta? Iya, sama gue juga saking cintanya bapak lo sama ibu lo ya. Tapi sekarang imbasnya jadi kekisah cinta lo, Mal. Lo diputusin cewek gara-gara keluarga lo ikut pesugihan. Aku bisa menerima kamu apa adanya, Jamal. Tapi kenapa kamu lebih memilih perempuan lain daripada aku? Dan sekarang perempuan itu meninggalkan kamu. Aduh, enaknya mah ngopi ya kalau nongkrong begini. Beli kopi, Sonogong, ke warung Mumun yang 2000-an. Yee, enak aja nyuruh-nyuruh gue. Emang gue babu? Eh, Uut. Sini duduk, Uut. Mal, maafin gue ya soal sikap gue yang kemarin-kemarin. Gue juga minta maaf ya, Uut, kalau gue udah bikin lo kecewa demi persahabatan kita dan demi keluarga lo. Gue rela mengakhiri hubungan sama kakak lo. Tapi ada yang harus lo tau ya, Uut. Gue sayang banget sama kakak lo. Udah ya, Mal. Jangan bahas itu lagi. Sekali lagi, maafin gue. Nah, kalau gini kan enak, liatnya akur-akur dah kalian. Cukup gue sama si Kevin aja yang sering berantem. Kita udah lama gak berantem ya, Gong? Mau sekarang? Mau berantem apa dulu nih? Berantem fisiknya apa bacotnya doang? Gue jabanin dah, ayo. Jangan berantem fisik dah. Takut mati gue. Lu kalau berantem kayak orang kesetanan. Loh, 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 bukannya lo kepengen nyusul si Dewi ya. Bagus dong, biar lo bisa ngopi di sana berdua sama dia. So sweet, Gong. Eh, itu siapa yang ketawa? Jangan-jangan si Dewi beneran datang. Tenang aja, Ato. Kan ada abang Jamal. Orang yang Dewi cintai sampai mati. Ih, apaan sih lu, Ut? Gak banget deh. Bisa-bisanya kalian menertawakanku bahkan di saat keadaanku sudah seperti ini.